selamat siang sahabat Deli Serdang bersama saya Kelvin balik lagi di acara podcast cakep di balkon cakep di balik mikrofon dari studio radio DSB FM 93,8MHz radio PMK Deli Serdang dan dari pekantaran Disco Mimpostan Deli Serdang Smart City nah apa yang tergesin di pikiran kita ketika kita mendengar kata Smart City atau kota cerdas ya mobil tanpa awak atau kota dengan penuh hologram atau robot-robot yang menggantikan tugas pekerjaan manusia sebenarnya Smart City tidak selalu tentang kemegahan melainkan banyak inovasi yang sekilas terlihat sederhana tapi diterapkan di dalam Smart City nah itu dia Smart City atau kota cerdas sejatinya berdasarkan hal-hal fundamental yaitu inovasi dan teknologi yang mana konsep pengembangannya kota yang diintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup untuk warganya nah itu dia ada 6 dimensi yang hari ini juga datang ya yang akan kita bahas dan beserta inovasinya nah kita mungkin gak usah bahasa silat kita langsung ke inovasi yang pertama atau dimensi yang pertama ada Smart Branding dan inovasinya adalah Delis Serdang Berseri dan ada sumber kita hari ini ada Bapak Ismail SSTP MSP Kadis disebut selamat siang Bapak selamat siang sehat Bapak ya sehat Bapak ya seperti yang kita bahas tadi Pak tentang Smart City nah Bapak sendiri dari Smart Branding ya Pak memiliki inovasi dari Delis Serdang Berseri Bapak mungkin masyarakat Delis Serdang banyak yang kurang paham apa sih inovasi Delis Serdang Berseri ini atau mungkin Smart Branding ini apa sih gitu mungkin ya Bapak bisa dijelaskan sedikit Bapak mengenai inovasi ini dan apa sih manfaatnya bagi masyarakat silahkan Bapak baik terima kasih saya perlu menjelaskan kenapa branding Delis Serdang Berseri ini menjadi salah satu bagian dari Smart City yang kita umurkan di pemerintah kabupaten Delis Serdang karena kita tahu bahwa Smart City ini adalah upaya dari pemerintah dalam memajukan pembangunan di kabupaten atau pengkotanya dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi itulah kemajuan zaman sekarang ya tentunya kami dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata ya tidak mau ketinggalan bagaimana kita memajukan pariwisata kita ini dengan memanfaatkan program Smart City ini kita berbicara dari bagaimana potensi kabupaten Delis Serdang bahwa Delis Serdang ini adalah kabupaten yang luar biasa punya potensi yang luar biasa dan luas Pak ya? luas luasnya itu lebih dari 2000 km persegi dengan jumlah penduduk yang lebih dari 2 juta dan potensi-potensi yang lainnya kita juga punya wilayah yang unik ada wilayah dataran tinggi wilayah dataran rendah dan juga punya wilayah pesisir semuanya ini wilayah yang punya potensi terutama potensi pariwisatanya baik itu pariwisata potensi alamnya wisata potensi pariwisata kulinernya potensi pariwisata ekonomi kreatif dan lain-lainnya ini semuanya di sebuah sektor ada kita bisa melihat pertama di wilayah dataran tinggi dataran tinggi kita tidak kalah dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia bahkan di belah dunia yang lain kita lihat di sana ada potensi kalau kita lihat saja di satu kecamatan namanya di kecamatan Simulangit ini kondisi alamnya dan juga cuacanya tidak kalah dengan kalau kita melihat di kawasan Buncak Bogor ataupun kalau di Bandung di kawasan Lembak itu tidak kalah dengan mereka kemudian di sana juga banyak pemandian-pemandian alam ini sebenarnya luar biasa ini gaya tariknya pemandian alam kita ada yang dikelola pihak swasta dikelola pihak pemerintah desa ada air terjun itu Bang Kalbin pernah jalan-jalan ke STM Hulu itu ada satu desa namanya desa liang pematang saya sudah sering di sana sih dari camat pernah menjabat di camat STM Hulu jadi kalau kita di sana ada namanya Lomontarkeno disana itu ada satu pemandian ada sungai yang dia memiliki dua rasa ada panas dan juga ada dingin dan yang panas ini tidak ada bau belerangnya sebenarnya ada air terjun bahkan kalau sungai ini kita telusuri wah luar biasa saya pernah menyusuri itu hampir satu arian kondisi di sana airnya bagus air terjunnya juga ada beberapa titik di situ ya air terjun dalam satu sungai ada juga sungai ini melintasi buah-buah ini baru-baru satu ya disana juga ada apa namanya ada Nolinting ini wilayah dataran tinggi di dataran muda juga kita punya apa ya potensi persawahan yang sekarang banyak dimanfaatkan untuk sebagai destinasi wisata kemudian wilayah pesisir juga itu di kecamatan Perjub di desa Tanjung Rojo itu ada kawasan yang hutan mangrove yang lebih kurang 600 hektar ini luar biasa kalau kita manfaatkan disana juga ada burung-burung migran yang ini asalnya dari negara lain negara lain tidak ada di tempat-tempat lain tapi terdapat di Dili Serdang terdapat di Dili Serdang nah inilah potensi-potensi yang ada di Kabupaten Dili Serdang yang tentunya menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal maupun masyarakat domestik dan macam negara ini kalau tidak kita kelola dengan baik tentunya sayang sekali makanya ini perlu kita pengelolaan yang baik maka pemerintah ada upaya-upaya ataupun strategi yang dilakukan dalam rangka memajukan pariwisata di Kabupaten Dili Serdang ini pertama yang perlu dilakukan yaitu dan sudah sedang dilaksanakannya sebenarnya yaitu bagaimana pembinaan infrastruktur di lokasi-lokasi wisata tersebut ataupun perbaikan-perbaikan akses menuju destinasi wisata tersebut kemudian apa yang dilakukan kami dinas pariwisata melakukan pembinaan-pembinaan terhadap SDM SDM bagi pengelola wisata ataupun masyarakat yang di sekitar berada di lokasi wisata tersebut dan yang paling penting yang tidak tidak perlu diketikalkan adalah promosi pariwisatanya promosi itu yang penting promosi yang paling penting kadang-kadang kalau kita lihat gini bagus pun objek wisatanya tapi kalau promosinya tidak baik benar ini orang gak akan tahu itu potensi wisatanya malah sebaliknya yang potensi wisatanya biasa-biasa saja tapi dikemas dengan promosi yang baik ini menjadi daya tarik yang luar biasa banyak kita lihat di tempat-tempat lain barangkali promosinya melalui media sosial luar biasa kita tertarik untuk mendatangi ke sana walaupun setelah di sana ternyata biasa-biasa saja kita di Dari Sedang ini potensinya luar biasa bagaimana kita promosinya makanya dengan latar belakang itulah makanya kami membuat satu inovasi bagaimana melakukan promosi pariwisata ini dengan membuat sebuah branding branding pariwisata yaitu dengan namanya Dili Sedang Berseri Dili Sedang Berseri kita harapkan orang begitu melihat branding Dili Sedang Berseri ini langsung orang bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya pariwisata di Kabupaten Dili Sedang jadi adalah branding pariwisata Dili Sedang perlu saya menjelaskan apa sebenarnya branding Dili Sedang Berseri ini kalau kita bisa melihat gambarnya ada tulisan Dili Sedang Berseri dengan gambar daun serdang daun serdang daun serdang dengan dia ada tiga warna ada warna kuning ada warna biru dan juga ada warna merah merah kemudian dikolaborasi dengan warna-warna lain saya jelaskan Dili Sedang ada Kabupaten Dili Sedang berseri berseri ini ada dua makna sebenarnya yang pertama berseri ini menggambarkan bahwa berseri itu adalah suatu yang indah yang menawan yang menarik itulah gambaran pariwisata Dili Sedang bahwa Dili Sedang ini punya potensi wisata yang indah yang menarik yang menawan yang tentunya ini menjadi diminati oleh masyarakat masyarakat lokal maupun masyarakat luar kemudian berseri juga ini menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Dili Sedang yang selama ini menjadi selatan kita di Kabupaten Dili Sedang Kabupaten juga sering menemukan bahwa berseri itu adalah bersih rapi sejuk rindang dan indah nah itulah kondisi wilayah Kabupaten Dili Sedang bagaimana Dili Sedang ini wilayahnya bersih rapi sejuk rindang dan indah jadi ketika masyarakat datang ke wisata Pak tahu dari smart branding dan dengan inovasi Dili Sedang berseri mereka tahu tadi seperti itu ya itulah orang langsung bicara oh begitu melihat branding ini tahu oh Dili Sedang itu indah Dili Sedang itu sejuk rapi rindang dan berseri rapi sejuk rindang dan indah indah nah itulah kenapa kita buat ini namanya brandingnya Dili Sedang berseri jadi ini kita tampilkan pada setiap layar-layar di media sosial dinas kita kita Kabupaten Dili Sedang selalu ini kita tampilkan branding Dili Sedang berseri kemudian pada setiap event-event yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dili Sedang juga kita tampilkan branding Dili Sedang berseri harapan kita mudah-mudahan dengan branding ini lebih memperkenalkan kepada masyarakat luar bahwa Dili Sedang ini adalah Kabupaten yang memilih potensi pariwisata yang luar biasa yang indah dan menawan terima kasih nah Bapak kita tahu Dili Sedang itu kan banyak tempat wisatanya nah saat ini yang menurut Bapak benar-benar berpotensi untuk kita punya harga ritualnya gitu untuk nasional sendiri atau mungkin untuk turis-turis lokal dulu kira-kira wisata apa mana nih Pak pilihan Bapak sebenarnya tidak satu tidak satu ya Pak banyak tinggal pengelolaan kita seperti yang saya sampaikan tadi di wilayah pegunungan kita ada ada pemandian-pemandian alam ada juga air terjun pemandian alam yang dikelola biasa swasta juga banyak itu di wilayah sembahe sembahe itu kalau maripro itu kan maripro itu perang ke sana kan ya tidak hanya masyarakat di Lili Sedang masyarakat luar Lili Sedang bahkan orang mancanegara mancanegara juga tidak tahu bagaimana keindahan pemandian maripro itu dia masyarakat Lili Sedang jadi kalau tadi kawasan wisata yang sudah ada branding dengan Lili Sedang berseri dikelola disebut pora parma ya nah itu dia oke oke Bapak untuk inovasi ini sendiri adakah kolaborasi atau berjaya sama dengan pihak lain ya tentunya kita tetap bekerja sama dengan pihak lain ditujuannya adalah promosi pariwisata memajukan pariwisata di Kabupaten Lili Sedang di Kabupaten Lili Sedang kita bekerja sama dengan berbagai stakeholder yang ada pertama ada bagaimana kita memperbaiki infrastruktur pariwisata kita bekerja sama dengan berkolaborasi dengan dan jenis teknis kemudian dengan instansi luar juga kita bekerja sama dengan perguruan tinggi dengan politeknik pariwisata dengan teknik yang lain-lainnya lah banyak lah kerja sama kita untuk bisa memanfaatkan branding ini yang tujuannya adalah untuk memajukan pariwisata yang berbicara oke Bapak kita tadi lalu cerita tentang brandingnya tentang inovasi nah untuk hasil atau dampak inovasi ini sendiri kepada masyarakat atau mungkin manfaatnya Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak berapa banyak masyarakat menerima manfaat inovasi ini Bapak kalau menerima manfaatnya pasti masyarakat sekarang memang zaman yang apa ya digitalisasi hampir semua masyarakat bukan hampir semua ya sebagian besar masyarakat itu pemanfaat teknologi teknologi media sosial jadi apapun masyarakat yang mengamparkan teknologi media sosial ini akan melihat branding kita tentunya dengan melihat branding di lesa dan besar ini mereka langsung bisa menggambarkan potensi baru bisa menggambarkan di lesa dan ya itulah masyarakat yang mengamparkan teknologi kemudian juga di peripan selalu kita mengeluarkan branding ini untuk kita memakan dantai kalau untuk tahun depan sendiri Bapak atau mungkin berikutnya masyarakat yang depan apakah ada upgrade untuk inovasi ini atau mungkin pengembangan Bapak ya pasti ini akan terus kita lakukan progres dengan penggambangan penggambang tidak hanya sebagai branding kita kolaborasi dengan inovasi selain lain nah buat masyarakat yang ingin tahu lebih banyak mungkin tentang inovasi ini mungkin bisa kemana Pak ikuti follow Instagramnya ikuti follow Instagram kita di sebut Korabar baik itu Instagram Facebook Youtube dan lain-lain dan selalu kita tampilkan ini branding di Lili Sadang selalu ditampilkan setiap info-info kita selalu kita tampilkan ini branding di Lili Sadang nah itu deh jadi buat Sobat Lili Sadang bisa langsung di follow Instagram-nya Facebook-nya dari Youtube juga ada Pak ya Youtube ada oke luar biasa terima kasih buat Bapak mungkin ada ini Pak crossing statement buat masyarakat di Lili Sadang sebelum kita tutupnya Bapak baik kepada masyarakat di Lili Sadang saya berharap dukungan dari kita semua untuk sama-sama kita memajukan pariwisata di Lili Sadang dan sama-sama mempromosikan potensi pariwisata di Lili Sadang yang luar biasa kita memanfaatkan teknologi digitalisasi saat ini media sosial kita untuk sama-sama kita mempromosikan pariwisata kabupaten Lili Sadang mari kita tampilkan juga branding Lili Sadang berserai ini menunjukkan bahwa Lili Sadang ini adalah kabupaten yang memiliki pariwisata yang indah dan menawan kondisi wilayahnya yang bersih rapi sejuk rindang dan indah mudah-mudahan dengan ini pariwisata Lili Sadang ke depan akan lebih maju menunjukkan bahwa kabupaten Lili Sadang makin hebat ke depan jangan lupa ke Dili Sadang aja oke terima kasih buat Bapak Ismail SSTP MSP KADIS Disput Porapan kita tunggu podcast yang berikutnya Bapak ya oke terima kasih SSTP